Dari kacamata bapak gimana? Dari kacamata saya, kondisi korban, sekarang ini yaudah keadaan tidak hidup lagi. Cuman karena disini penglihatan secara kasap mata memang gak bisa dilihat. Jadi seolah-olah ya, anak yang pendaki itu istilahnya kesalahan patah, ada kesalahan patah. Di salah satunya kesalahan patah. Kalau boleh tahu apa kesalahannya? Nah, kalau saya ceritakan terus tanggung saja saya gak bisa. Ya, tapi kalau misalnya seperti mereka yang jatuh ke Kawawa ya? Bukan. Bukan, kalau misalnya korban jatuh ke Kawawa itu kan dua hari dia ditimbulkan. Nah ini kira-kira bisa gak kita menimbulkan beliau? Misalnya Allah untuk hari ini bisa. Sebab kami sudah koordinasi sama yang di atas, sama yang kawan-kawan yang istilahnya bisa melihat ke atas. Dari jaris, semalam juga saya panggil disini. Jadi mudah-mudahan untuk hari ini ketemu. Mudah-mudahan kita semua berdoa supaya pencarian yang di atas itu cepat ketemu. Kalau kita boleh tahu pak, dia ditemukan nanti di kawasan mana? Masih di dekat pelatarannya. Di dekat pelatarannya ya? Kalau gak salah di dekat pelatarannya ya? Nah, jadi kalau saya melihat dari pengalaman saya pak ya. Jadi dia itu kan ada hutang larangan. Ada perbatasan antara boleh untuk camping sama gak boleh untuk camping. Betul, betul. Nah, itu masuk di hutang larangan. Pertama kesalahan itu. Keduanya kesalahan lain-lain namanya manusia pak ya. Betul. Banyak salah. Jadi ya gak tahu salahnya apa. Pas masuk situ sesumbar saya juga gak tahu. Ya, ya. Ya, di kancamata bapak ya. Di kancamata bapak mereka ini berdua. Nanti ditemukan berdua berdekatan atau pisah? Berdekatan masih. Masih berdekatan? Enggak pisah-pisah. Tapi kondisinya udah gak punya nyawa semua? Ya udah inilah. Kalau kita bilang udah mait. Itu kalau kita prediksi pak di kancamata batin bapak, pak Medi ya, itu udah berapa lama? Jadi disitu kalau dari kacamata saya cuma normalnya tiga hari camping disitu. Habis itu sudah. Setelahnya kan dia itu gambar-gambar kesana kemari sesumbar. Nah, itu baru digulung. Kalau bahasa citar. Ya. Bahasa mistis. Simutilah ya. Ya, disimutilah ya. Dan barang apa? Barang gaib. Mistiknya. Mistiknya. Jadi nanti mereka-mereka itu akan timbul. Insya Allah untuk sore ini atau hari ini. Udah ada yang timbul. Sebab persyaratannya kemarin udah dikirim semua. Jadi ibarnya dia minta. Iya, minta tebusan. Dari sini ya. Ibarnya memang tukar ya. Iya. Kemarin sore, itu ada kambing. Udah naik dari Rimau. Yang kemarin sorenya lagi ayam hitam sama gembang itu juar. Yang naik dari sini. Yang naik dari sini. Iya. Jadi kita udah, udah kita tukar dengan kambing sama ayam hitam sama gembang itu juar. Jadi sejak Bapak bisa mengetahui, maksud saya menurut kacamata batin Bapak, dia sudah tidak bernyawa lagi, itu sejak kapan Pak? Sejak kemarin. Sejak kemarin. Nah semalam, semalam sekitar jam sembilanan, itu kurang lebih sudah bisa, ga bisa diajak kontak lagi. Di ulang lain. Jadi dekat, enggak jauh dari batu gajah tersebut, Pak. Memang bikin, apa, kemnya itu di hutan larang. Itu kan ada pelataran ini, Pak, ya. Ya, di sini kan ada gasnya. Kalau hujan ini untuk ngalir air. Sampai ke pemandian putri. Sebenarnya yang di sini itu udah enggak boleh lah, namanya hutan larang. Tapi ya namanya manusia, kita ini manusia kasar, enggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi tahu-tahu datang, apalagi dia itu perdana. Iya. Tapi di kancamata Bapak Medi, kalau enggak salah kita dengar, Pak, ya. Dia itu ketemu dengan orang Pager Alam. Ceritanya, sebelumnya. Sebelumnya. Nah, sebelumnya itu udah ketemu sama orang Pager Alam. Cuman orang Pager Alam itu menengok ke tenda itu udah enggak ada apa-apa lagi. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama, itu udah lihat dari Dikari, Pak. Kalau untuk Dikari itu masih normal. Jadi semacam di, apa dia itu, di, apa? Ditangkep. Dikari itu, karena dia punya kesalahan patah lagi. Ini, Pak. Ini kan dari Kajamata Bapak kan lokasi mungkin di situ, Pak Bapak tadi ya. Bisa langsung ke bagian ini, Pak, Timsar untuk kasih tahu. Timsar bisa. Langsung fokus ke situ. Pokoknya semalam itu udah. Saya kerjasama yang ada di jari juga udah harus. Tidak awal itu. Langsung ke situ, bisa langsung kan? Bisa tidak awal. Tidak pencarian itu. Insya Allah, dengan izin Allah, Pak, dari Kacamata Pak Mehdi dan juga kita rekan-rekan yang lain, itu malam hari atau sore hari ini? Pokoknya, Insya Allah kemarin itu untuk hari ini harus buka. Insya Allah. Buka. Jamnya saya nggak bisa nentukan. Jamnya dia nggak bisa nentukan. Atau malam atau sore hari ini. Tapi ya. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaknya melestui, Pak, ya. Sambil kita berdoa bersama-sama. Betul, betul. Kasian yang korban, ibu, orang tua korban juga udah lama. Warga, ya, keluarga yang ada di sini. Ini hal ini sebelum disampaikan dengan keluarga. Berapa keluarga ada yang nanya-nanya? Justru warga sini itu malah nggak tahu, Pak. Ini ya, pihak keluarga ini. Kurban. Ada yang nanya sama Bapak, ada hal-hal seperti ini? Iya, udah. Jadi Bapak jawab seperti ini juga? Iya, udah berapa kali. Tadi juga dari sini. Tangkapan mereka gimana? Tangkapan mereka ya harus ta'bah, terima lapang rada, semua kan yang di atas yang ngatur. Betul. Berarti itu yang mereka sudah tahu. Sudah tahu, ya. Ya, siapa tahan, Pak, ya. Masa haro udah 12 hari ini. Udah 12 hari ini. Sebelum pencarian, nantinya. Iya. Jadi, dia naik itu selasa minggu kemarin. Nah, tahunya masyarakat sini, ibu korban itu datang hari malam Senin. Iya. Senin kemarin ini. Baru tahu. Baru tahu kalau itu ada korban. Sudah satu minggu. Sudah satu minggu. Jadi seolah-olah ya, kalau bahasa kami terlambat. Iya. Pencarian informasinya. Mungkin kesalahan juga enggak lewat sini. Enggak langsung lewat sana. Kalau lewat sini, Pak, ya. Akan naik. Akan daftar di sini. Iya, betul. Betul. Mau camping berapa hari, kita cek. Orang berapa. Orang berapa, berapa hari. Logistiknya cukup apa enggak, peralatannya. Terus kondisi keadaannya. Iya, kondisi keadaannya. Kalau memang kondisi keadaannya kurang sehat, kan kita tahan dulu. Itu biasanya begitu. Jadi di sini kalau naik, kami camping dua hari di atas. Nah, sama perjalanan, paling enggak kan empat hari, lima hari. Iya, betul. Itu kalau enggak ada informasi turunan, kita kontak. Nyari. Kalau lewat sini, cuma karena lewatnya di Rimau, kami enggak tahu hari apa, jam berapa. Nah, ini kita enggak tahu apa-apa. Jadi, Pak, kalau balik-balik ke orangnya yang dua orang ini, Pak, memang tipikal seperti apa sih, Pak? Orangnya? Iya. Orangnya, ya kalau saya bilang, orang bigal, sombong. Dua-duanya atau salah satu? Iya, istilahnya di atas itu. Mungkin mereka sudah sering mendaki-daki. Nah, di atas sama. Ya, untuk gunung lain-lain, ya. Cuma karena kita ini kan orang awam, gunung namanya gunung diampur, kan harus digini. Iya. Gunung-gun itu, ya. Sakrar. Betul. Biarpun kita orang asli sini. Asli sini, kalau asli sini kan kita sudah minum airnya. Hmm, betul. Jadi, kalau luar dari lahat ke sana itu, kalau membawa apa-apa, orang laki, itu harus dilepas dulu. Betul. Ya, mereka itu semacam bawa jimat, ya. Nah. Jadi, kalau orang perempuan atau yang jauh-jauh masih kotoran, itu nggak boleh juga. Iya. Kejadian tahun 2000 berapa, itu 16. Itu sampai semalam, semalam 11 orang yang sakit dari atas. Karena selain capek juga, cuaca dingin, banyak yang kotor. Ini, Pak, dua orang ini ada juga, menurut Bapak, apa, bekal ini, mereka. Ada. Ada. Ada yang diikuti dari daerah Jambi. Cuma saya sudah kerjasama-sama yang korban, saya suruh jabutnya sekalian. Oh, gitu. Makanya titik terangnya mulai di... Selepas dicabut itu? Ya, masih jabut itu, titik terangnya di mana, mulai suruh awalnya. Tadinya kan, pindah sana, pindah sini, karena uber-uburan. Masih, ya. Masih. Kalau basah kami, kan? Iya, iya. Yang dari sana pengen dikepini, yang ini nggak boleh, akhirnya nggak kelihatan. Iya, iya. Artinya, di sana ada yang jaganya lah, mereka tuh, ya. Jadi, sekarang ini udah dilepas. Iya, udah suruh lepas. Dinding ya, lepas. Pengawalnya lah. Dulu, walu, bawa itu. Dulu, bawa. Oh, gitu. Saya ngomong dulu, ya. Tadi, kan? Selama ini susah dicari karena itulah, ya. Doktor itulah, itu ya. Penutupnya, ya. Ya, kalau kita percaya. Iya, iya, iya. Namanya... Bukan lindung, Pak, ya. Iya, betul. Pasti ada yang nunggu. Iya, iya. Ada hal yang mungkin gimana yang dilakukannya, Pak, ya. Iya, kita kan nggak tahu. Iya, iya. Apa dia kencing sembarangan juga, kita nggak tahu. Buang hajat juga di mana, kita nggak tahu. Iya, dia datang sampai nggak. Nggak. Nggak sama. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum, ya. Sebelum ada usibah ini, Pak Medi pernah ada nggak ya? Ternah macam piling? Nggak ada. Sebab, ya kalau yang naik dari sini pasti ada piling. Itu kan istilahnya, kami ini cuma melingungi yang lewat sini aja, Pak. Kalau yang di sana-sana itu... Tidak termonitor, ya? Selain nggak termonitor, nanti dibilang serakah. Di sana kemungkinan juga ada-ada, kan? Iya, iya. Yang penting, yang saya minta itu yang naik dari sini, yang diurus sama warga sini, mudah-mudahan semuanya selamat. Untuk pesan-pesan ke belakang apa, Pak? Untuk pesan kebendawan ini. Untuk pesan kebendawan ini. Untuk pesan kebendawan ini. Terutama kalau kita mau naik, ya harus pit lah istilahnya, bisiknya itu. Di luar sisi teknisnya, Pak, ya? Makanya kalau naik dari sini kan kita cek dulu peralatannya, logistiknya. Untuk dua hari, tiga hari ini, sehari makan berapa kali. Pak, kalau di sini makan sehari bisa di atas dua kali, Pak, kan lapar terus dingin. Betul-betul. Cuacanya itu. Apalagi perdana, belum ada penunjuknya. Jadi sekali lagi, Pak, ya. Jadi kondisi kedua korban itu sudah tidak bernyawa lagi? Ya, menurut piring saya, gitu. Untuk sampai detik ini. Jadi kurang lebih semalam, ya? Iya, kurang lebih semalam. Jadi soalan juga para pendagi, kalau bisa jangan lagi ke Rimau. Lebih baik. Iya, kemarin saya juga udah bilang sama Pak Kapolsek. Harus kita monitor terus, lah. Sebabnya apa? Ini kan sebenarnya naik, itu kan cuma masalah kecil, Pak, naik, ya? Iya, Pak. Cuman kalau sudah jadi begini, semua orang kan repot. Jadi bagusnya satu pintu aja, naik. Satu pintu, maksud saya begitu. Dua pintu pun boleh, cuman naik yang sana laporan sama siapa, Nah, yang tanggung jawab siapa. Gak apa-apa dulu dari sana. Harus ada penanggung jawab. Iya, harus ada penanggung jawab. Itu memang betul. Kalau seandainya kita pernah dengar-dengar informasi, katanya harus banyak untuk naik itu atau gimana ganjil atau genap, itu gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Mau ganjil, mau genap. Iya. Yang penting bawaan kita sendiri. Bawaan itu kan kalau, terutama kita badan sehat. Iya, badan sehat. Bekal cukup, peralatan cukup. Niat ke atas itu mau apa? Iya. Mau senang-senang apa cuma mau... Itu apa? Kalau senang-senang cukup dibawa. Cukupnya dibawa. Iya. Iya.